Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Kabar baik datang dari Amperudin Baguskafi Pemain Indonesia yang saat ini memperkuat FC Utreh itu akhirnya muncul dalam sesi foto tim untuk menyambut musim 2021-2022 bersama sekuat muda FC Utreh Seperti diketahui FC Utreh sendiri telah merekrut Baguskafi sejak 5 Februari 2021 Baguskafi dikontrak oleh FC Utreh hingga pertengahan tahun 2022 dengan opsi berpanjangan kontrak selama 2 tahun Akan tetapi kala itu Baguskafi datang dalam kondisi cedera Situasi ini membuatnya menghabiskan waktu pemulihan hingga 6 bulan lamanya FC Utreh pun akhirnya menempatkan Baguskafi di tim usia 15 tahun dengan harapan sang pemain bisa beradaptasi dengan baik Hal ini jelas cukup merugikan Baguskafi yang sempat terancam kehilangan kesempatan untuk tampil bersama FC Utreh Cimpinan dari warganet pun mulai bermunculan setelah sang pemain tak juga terlihat di lapangan hijau Setelah melalui perjalanan panjang Baguskafi pun terlihat dalam sesi foto tim untuk menyambut musim 2021-2022 bersama skuad muda FC Utreh Melalui akun Instagram pribadinya, eks penggawa Barito Putra itu memposting foto dirinya dengan menggunakan JC FC Utreh terbaru Kepada orang-orang yang ragu dan terus memberikan dukungan cinta kepada saya setelah lama menunggu dan kerja keras yang tidak pernah berakhir Saya kembali tulis Baguskafi Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk segala hal yang saya sukai Jelusnya baru, musim baru, harapan baru, lanjutnya menambahkan Akankah Baguskafi menjadi andalan Yong Utreh? Mari kita debatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football Oke, thank you and see you next time Terima kasih telah menonton!